Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengaktifkan Smart Panel di Infinix Note 12. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi pertama-tama di sini teman-teman harus buka terlebih dahulu aplikasi pengaturan di sini. Setelah itu di halaman pengaturan ini, teman-teman cukup scroll. Sampai bisa menemukan ada opsi tambahan fitur. Langsung masuk saja. Dan di halaman ini teman-teman klik di Smart Panel. Lalu untuk mengaktifkan Smart Panel, di sini teman-teman bisa melihat ada opsi Smart Panel dan ada tombol di sebelahnya. Teman-teman cukup aktifkan saja tombolnya seperti ini. Dan ketika tombol di samping Smart Panel ini aktif, berarti Smart Panel di HP teman-teman dia juga sudah aktif. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat tutorial gestur untuk mengaktifkan Smart Panel. Ini dia caranya usap ke dalam dari tepi kiri layar dan berhenti sejenak seperti ini. Dan ya, ini dia Smart Panelnya teman-teman bisa lihat. Dan di sini juga, di sebelah kanan juga teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Dan ya, setelah itu teman-teman bisa langsung cek saja. Dan di sini teman-teman juga sebelumnya bisa menonaktifkan tombol getarnya. Ketika teman-teman menggeser untuk mengaktifkan Smart Panel, teman-teman bisa menonaktifkan tombol getarnya. Cukup klik saja di tombol samping tombol getar ini. Dan di sini saya akan coba terlebih dahulu, saya akan geser dari sebelah kanan ke kiri seperti ini. Dan ya, ini dia. Setelah itu, teman-teman juga bisa mengganti icon-icon yang ada di opsi Smart Panel ini. Cukup geser ke bawah di bagian aplikasi ini. Lalu klik di tanda pensil. Dan ya, teman-teman bisa lihat di sini adalah icon-icon atau fitur-fitur yang ada di opsi Smart Panel. Teman-teman bisa mengganti ini, yang di sebelah kiri ini yang sudah tersedia di Smart Panel. Dan kalau teman-teman ingin mengganti, cukup klik saja di sini ada garis. Misalnya di sini saya akan menghilangkan fitur tangkapan layar. Dan ya, tangkapan layar yang tadi ada di sebelah sini, di sebelah kiri, dia sudah berganti ke sebelah kanan. Berarti dia sudah tidak ada lagi di opsi Smart Panel. Dan di sini saya akan memasukkan pacu daya ke opsi Smart Panel. Langsung tekan saja di pacu daya ini. Dan ya, teman-teman bisa lihat. Di sini saya akan langsung keluar saja karena dia akan tersimpan secara otomatis. Di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah pacu daya yang sudah saya masukkan tadi. Jadi, saya rasa cukup sampai di sini saja, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa.